Intro Keuntungan adanya pemain keturunan di timnas indonesia Pemain keturunan untuk timnas indonesia memang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat untuk pecinta sepak bola tanah air Namun sebelum kita lanjut ke videonya bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari channel pendukung timnas Jika sudah subscribe mari kita lanjut Belum lama ini PSSI bahkan telah memastikan proses untuk 2 pemain keturunan telah diberikan ke Kemenpora Republik Indonesia Pada dasarnya ada 4 pemain keturunan yang diharapkan oleh pelatih timnas indonesia Shin Tayong untuk memperkuat skuad Garuda Empat nama pemain keturunan yang dipilih Shin Tayong yakni Sandy Walsh, Jordi Ahmed, Meshilgers, dan Ragnar Oretmang Nguyen Dua nama dari empat orang di atas yakni Jordi Ahmed dan Sandy Walsh Saat ini dokumen jadi proses untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI Proses untuk pemain keturunan dan naturalisasi memang ada beberapa hal yang berbeda Apabila naturalisasi adalah proses merekrut seseorang yang berasal dari negara lain menjadi warga negara Indonesia Sementara untuk pemain keturunan adalah mereka yang masih memiliki keturunan baik dari orang tua maupun kakek nenek Dengan itu dibutuhkan sejumlah dokumen untuk membuktikan bahwa pemain tersebut memang memiliki darah Indonesia Hal ini yang dilakukan Shin Tayong yakni mengupayakan untuk merekrut pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia Anggota Komite Eksekutif atau EXKU PSSI yang selalu dipercaya untuk mengurusi masalah pergantian warga negara pemain keturunan Hassani Abdul Ghani berbicara soal keuntungan Pada dasarnya melakukan proses naturalisasi pemain keturunan pun selalu memiliki dampak negatif dan positif Tentu saja dampak negatifnya yakni mengancam pemain lokal yang memiliki posisi sama dengan pemain yang akan didatangkan Namun daripada mengkhawatirkan dampak negatifnya Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa ada banyak dampak positif dari datangnya pemain keturunan Apalagi PSSI memanggil pemain keturunan juga pastinya pemain yang benar-benar layak dan memiliki keunggulan di atas rata-rata Oleh karena itu daripada berbicara soal negatifnya Menurut Hassani ada langkah baiknya dengan datangnya pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia Menurutnya bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia lebih baik ke depannya Hassani Abdul Ghani mengaku bahwa setiap keputusan apapun yang diambil pasti akan adanya pro dan kontra Begitu juga dengan memproses pemain keturunan Maka dari itu ia menyarankan untuk melihat keuntungan yang didapatkan pemain apabila ada pemain keturunan Ujung-ujungnya kami ingin timnas Indonesia ini grade-nya naik Ujar Hassani Abdul Ghani kepada BolaSport.com Dengan naiknya pamor timnas Indonesia di kancah internasional Tentu saja akan menjadi langkah baik pemain tanah air Menurutnya baik pemain lokal ataupun pemain keturunan tentu saja akan mendapatkan dampak apik Dengan bisa menaikkan menurut Hassani Abdul Ghani Kalau timnas Indonesia menang terus kan grade-nya naik Kalau grade-nya naik yang diuntungkan pasti ya semua pemain kita Karena nilai pasarnya pasti naik Namun Hassani pun memiliki harapan tak banyak pemain yang akan diproses nantinya Saat ini memang ia dimintasin Tayong untuk memprioritaskan empat pemain tersebut Dengan proses itu Hassani mengharapkan supaya hanya empat pemain itu saja yang diproses saat ini Menurutnya apabila ada banyak pemain keturunan yang diproses untuk naturalisasi Tentu saja akan membunuh harapan pemain lokal Saya sih mengharapkan empat saja dulu Karena kalau terlalu banyak juga tidak bagus tutul Hassani Hassani Abdul Ghani bahkan tak mengaku bahwa saat ini memang hanya masih empat pemain yang dimintasin Tayong Padahal belum lama ini keluar pemain keturunan Indonesia Yakni Cyrus Margono yang dikabarkan tertarik membela skuad Garuda Hassani memastikan bahwa untuk Cyrus Margono Sampai saat ini belum masuk list pemain yang diinginkan Shin Tayong Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam olahraga